Ada apa ini? Suaranya seperti suara Farah. Mama? Di dalam tuh ada orang jahat, Tante. Orang jahat? Fanya, ini tuh rumah temen Tante. Namanya Tiara. Kamu gak boleh nuduh sembarangan kalau gak ada bukti. Nanti bisa jadi fitnah loh. Tante, Fanya gak nuduh. Itu beneran, Tante. Kalau di dalam tuh ada orang jahat. Putri bunga. Ini kenapa pintunya kebuka? Fanya yang dobrak, Tante. Ya, Chelsea. Lo tuh ya, madu aja. Fanya, jadi bener kamu yang dobrak pintu ini? Iya, Tante. Fanya, kamu tuh udah kelewatan banget, tau gak? Gak boleh main dobrak sembarangan pintu rumah orang. Tapi, Tante. Di dalam tuh ada orang jahat. Putri bunga. Apa kamu punya bukti? Ada apa? Ada orang jahat. Soal tadi saya denger, ada yang nyebut-nyebut ada orang jahat di sini. Oh, prabaik. Ajar. Eh, eh. Fanya. Jangan, Fanya. Gak ada apa-apa kok. Maafin aku ya, Tiara. Ya, sudah. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. 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 Nah, ayo. Lebih baik kalian semua masuk rumah saya. Yuk. Chelsea, bukannya tadi rencana kita mau ke rumahnya Bang Aji. Iya. Sati. Kamu mau ikut ke rumah Babi Aji gak? Kayaknya saya mau nemenin Mama dulu deh. Yaudah. Ayo, permisi ya. Assalamualaikum. 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 Terima kasih banyak ya, Mbak. Oh, iya. Saya minta maaf banget. Soal perlakuan teman saya tadi, Fanya. Iya, gak apa-apa. Wajar kok. Saya kan warga baru. Jadi pasti ada salah pahamnya. Dia pasti cuma pura-pura ramah dan lemah. Dia pasti bisa silat. Tante bikin minum dulu ya buat kalian. Iya. Fanya, kamu apa-apaan sih? Cepat minta maaf. Fati, Babi Aji itu mau mundah. Itu cuma membantuin. Kenapa nyalain gue terus sih? Enggak ada niat bantu lagi. Fanya, kamu gak sopan kayak gitu? Fanya! Anak kecil kurang ngajar. Lihat aja nanti. Fati, Fati, gak apa-apa kok. Tante ke kamar dulu ya, mau ngobatin kakinya Tante. Iya, Tante. Eh, Fanya! Bagusin. Si Ani itu cuma pura-pura doang. Biar diperhatiin anak apa. Bukan gitu, Rika. Ini si Ani mulai agak aneh deh. Dia emosinya suka naik turun gitu. Apalagi sejak dia ngicipin gaduh-gaduh itu. Serem, galak, kayak macan ompong. Macan ompong? Siapa bilang aku macan ompong? Aku itu rajanya macan. Ani, ini bukan leluh kali nih. Kok lo jadi galak banget sih, Nih? Eh, gak baik lawan laki sendiri. Dosa. Mama, sering banget banget. Kita kunci dulu. Bawa, Ben! 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 Bang, nakutin banget sih, Bang. Ani kayaknya keserupan deh, Bang. Marah-marahnya terbeda. Kenapa dia berubah jadi galak banget? Bang! Bang Uzin! Aku janji deh, Bang. Aku udah akan marah-marah lagi. Sumpah, Bang. Aduh, Rika. Kayaknya si Ani udah sadar deh. Abang gak ketegak. Gue bukainnya. Hei. Tapi terserah Abang, Nih. Tapi kalau nanti Ani ampe ngelempar sesuatu sama Abang, aku ketemu coba. Iyit, Bang. Ya, Sar! Laki-laki kurang ajar! Punya bini dikurung di kamar! Ah, ya! Laki-laki di kamar. Ah, ya! Ah, ya! Ah, ya! Ah, ya! Om Adam gak ngerti. Kenapa Chelsea maksa Om Adam harus nganterin kamu ke rumah Bang Aki dan harus sekarang juga? Om Adam udah gak bisa pura-pura lagi. Chelsea udah tahu Om. Kalau umur Bang Aki itu udah gak bakal lama lagi. Jadi kamu udah tahu? Iya Om. Chelsea udah tahu. Tapi Fatih udah tahu belum Om? Sampai saat ini Fatih masih belum tahu Chelsea. Dan Om Adam minta tolong kamu jangan kasih tahu Fatih dulu ya. Fatih tuh berhak tahu Om. Chelsea udah nganggap Babe Aki tuh Hei kakek Chelsea sendiri Om. Sayangnya Babe Aki ke Chelsea. Rasanya Chelsea tuh udah nemuin sosok pengganti nyawa ke Sarok. Masa Om Adam mau ngelarang? Ya, maafin Om Adam ya. Om Janji akan nganterin kamu ke rumahnya Bang Aki. Udah dong. Chelsea jangan nangis terus ya. Om Adam gak mau ngeliat kamu sedih terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.